Oke kembali lagi ke channel saya teman-teman kali ini saya akan membuat video bagaimana cara untuk memasang lampu indikator ya ada running ada trip dan juga ada stop atau standby disini saya udah ada rangka tiga lampu indikator untuk stopnya saya pakai yang merah untuk lalu untuk apa yang trip saya pakai yang warna kuning dan sambungin kabel semuanya seperti ini 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 ya semuanya saya sambungin kabel dan sudah ada rangkaian kontrol atau rangkaian pengendali yang sederhana tol starter kita tes tes dulu bro nah ini posisi on sih stop seperti itu saya matikan lagi gimana cara pasang lampu indikator untuk ya indikasi running stop dan juga trip pada rangkaian kontrol atau rangkaian pengendali seperti ini kita pertama-tama pasang yang untuk running dulu ya oke running ini itu masuk ke kontaktor ya masuk ke enonya disini saya pakai nomor 14 kita pasang aja di 14 ya bisa kelihatan 14 kontaktor lalu untuk yang stop itu pasang ke NC nya ya 21 22 saya pasang di dua-duanya disini pasang di 22 kontaktor itu NC ya Nah karena 21 ini belum dapat power saya sambungkan ke sini NC dari overloadnya di 96 saya jumper jadi dari 96 di sini kabel disini pasang di overload 96 pasang ke kontaktor nomor 21 yang nanti akan terhubung terhubung ke dua-duanya karena NC lalu mas jualannya masuk ke rambu indikator stop lalu satu lagi trip trip ini masuk ke apa mo daripada offroad ya ada 96 97 pasang eh 97 97 98 maaf ya lalu untuk 97 overloadnya saya jumper ke 95 biar dapat power seperti ini ini untuk lampu indikator trip ya oke pasang dulu bro oke ya nah seperti itu lalu nolnya kita jumper saja semuanya jumper 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 aja semuanya nolnya dari ada pakai dos doctrin.com dikatator 1 aku pakai yang lain di jumper klub, menolnya ini Dan yang lain juga menjadi sapat ta2 seperti ini copot bro besok bro Halo nah seperti ini Oke seperti itu lalu ini masuk ke nol power ya biar agar ikut lewat bawah ini misalnya saya langsung ke nol ya putus satu lagi bro kabelnya ada yang putus karena ini kabelnya kabel serabut ngetes doang itu biar kelihatan saya berdiriin dulu Nah seperti itu nah ini ada navigator trip running dan juga stop kita tes ya nah posisi stop ya ini saya nggak orang kayaknya tidak saya kasih beban karena rangkaian kontrol kemudian jadi posisi stop atau bebannya tidak nyala ya dia lampu indikator ini menyala ya standby ataupun stop posisi stop lalu pada saat kita start nah lampu indikator running akan menyala terus ya ini posisi masih start masih nyala surya masih bekerja terus running tuh misalnya kita stop lagi nah itu akan balik lagi ke aplikator yang stop kalau indikator stripnya ini akan menyala jika terjadi beban lebih ya pada saat misalkan bebannya ini kita pakai motor listrik motor listriknya terletak bebannya apa namanya harusnya ampernya tinggi lalu melebihi kapasitas dari overload ini maka dia akan menyala keperletakan trip lalu lampu trip ini kata-kata menyala seperti itu ini ini enggak saya tes karena saya enggak pakai beban ya oke abang temen-temen ya seperti itu aja eh terima kasih sudah menonton semoga bermanfaat sampai jumpa di video-video saya selanjutnya